Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Katanya keyakinan itu berdasarkan komitmen semua parti dan gabungan politik yang menanda tangani perjanjian berkenaan untuk terus menyokong kepimpinannya. Jika Anda lihat apa yang sudah dirangka, perbincangan yang hebat untuk memahami komitmennya adalah untuk menyokong kerajaan yang stabil harapnya sehingga penggal berakhir. Kita capai persefahaman atau muafakat dengan halatuju jelas untuk membangun negara, menjamin supaya sistem stabil dan tumpu perhatian mengangkat martabat negara sebagai negara maju katanya selepas majlis menanda tangani perjanjian itu. Lima gabungan dan parti itu terdiri daripada Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Warisan. Ia ditanda tangan Anwar selaku pengurusi PH, pengurusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahir Hamidi, pengurusi GPS Abang Johari Openg, pengurusi GRS Haji Jinor dan Presiden Warisan Syafiq Abdal. Sementara itu, Zahid berkata, empat prinsip dalam pelembagaan menjadi antara perkara utama disepakati dalam perjanjian persefahaman ditanda tangani hari ini. Timbalan Perdana Menteri berkata, segala kekhawatiran mengenai agama Islam, hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu dan institusi diraja diambil kira dalam perjanjian itu. Bagi BN, permufakatan ini diterjemahkan dalam bentuk persefahaman setelah satu proses artikulasi terhadap hal yang termaktub dalam pelembagaan menjadi persetujuan bersama katanya. Terima kasih telah menonton!